Keinformasi pertama, Pemirsa Badan Pengawas Pemilu berencana memeriksa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait tudingan mahar politik untuk ikut Pilgub Jawa Timur yang dilontarkan. Lanyalah mataliti beberapa waktu lalu. Ketua DPP Gerindra Binang Hukum, Habibur Rahman mengatakan, tindakan Bawaslu tersebut harus berdasarkan bukti yang kuat. Habibur Rahman menilai sebagai aparat penegak hukum Bawaslu harus bekerja dengan profesional dan berdasarkan bukti yang kuat bila menindak kasus ini ke proses pemeriksaan. Bukti adanya permintaan uang tersebut dinilai penting dan Bawaslu tidak hanya bertindak berdasarkan tudingan yang dilontarkan Lanyalah saja. Habibur Rahman juga menilai bahwa uang yang disebut Lanyalah merupakan uang saksi dan bukan mahar politik. Lanyalah sendiri, kita dengar kemarin banyak sekali testimoni, kita tidak perlu minta. Kayak apa lain sebagainya, itu kalau dipertanyakan, artinya kepada baklanyalah. Ya tentu kita mengusulkan pemilihan, kami garis bawahi bahwa bukan hanya Pak Lanyalah yang prihatin. Bawaslu ini kan aparat penegak hukum juga, karena ada kewenangan penegakan hukum. Dia harus bekerja pure profesional berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi jangan masuk ke ranah yang politis, itu bisa bahaya. Ini bukan Habibur Rahman ketua DPP Partai Greener saja, Habibur Rahman pendukung Prabowo. Kalau sudah konteks pendukung Prabowo, saya pikir ini bisa repot, itu sensitif sekali.